Pemirsa, meski gula pasir di pasar Penayung, Banda Aceh dijual seharga 22 hingga 23 ribu rupiah per kilogramnya, namun salah satu pedagang tetap menjual gula pasir kepada konsumen dengan harga 18 ribu rupiah dan dibatasi hanya bisa membeli 2 kilogram per orangannya. Dampak virus COVID-19 membuat sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasaran melonjak naik. Salah satunya harga gula pasir di pasar Penayung, Banda Aceh. Pada hari ini gula pasir yang biasa dijual dengan harga 12 ribu hingga 13 ribu rupiah, kini dijual dengan harga yang melambung tinggi, yaitu 22 ribu rupiah per kilogramnya. Dan lonjakan tersebut sudah terjadi sejak dari sepekan terakhir. Meski di sejumlah toko, pedagang di pasar Penayung gula pasir dijual dengan harga 22 ribu rupiah, lain halnya di toko milik Haji Ramli. Di toko ini ia tetap menjual dengan harga 18 ribu rupiah dalam per kilogramnya, dan bagi pembeli hanya bisa membeli sebanyak 2 kilogram saja. Tapi yang bermasalah adalah sekarang mengenai masalah gula pasir. Gula pasir dengan harganya sampai 22 ribu, 22 ribu, 20 ribu di pasar, ini kita tidak bisa toleransi. Saya sendiri di sini, di toko kita jual 18 ribu per kilo, jadi kita pergi ke masyarakat. Penyebabnya Pak? Penyebabnya adalah, pertama sekali adalah, ada kemarin itu ada pelarangan dari Sumatera Utara, tidak boleh masuk gula untuk ke Aceh. Ini, kita juga, apa namanya, ini adalah tugas pemerintah sebenarnya. Jadi pemerintah Aceh ini harus gegas dalam hal ini, bahwa kalau bisa kita buat keran import, kita buka keran import. Penyebab harga gula pasir mahal di pasaran, dan kini stoknya mulai menipis. Dikarenakan pemerintah Sumatera Utara saat ini menghentikan sementara pengiriman gula pasir ke Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Sukri Saripudin, Ainyus, memberitakan. Terima kasih.